Intro Halo teman-teman semuanya ketemu lagi di kelas sore IG Live ID Talent yang tentunya kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang inspiratif yang banyak banget cerita menarik nah jadi buat semuanya yang nonton IG Live ini jangan lupa langsung bisa komen bisa nanya-nanya langsung sama guest kita yang hari ini bakal seru banget ngomongin soal content creator sambil nunggu Rizky buat join nah teman-teman aku ingetin sekali lagi boleh dong nanya-nanya apapun karena Rizky ini kontennya keren-keren keci-keci viewersnya juga gede dan bahkan dia pun gak di Youtube, gak di IG selalu banjir nih oke aku masih nunggu Rizky buat comment eh buat join mana ya nah disini kan juga ada fitur comment ada fitur juga buat Q&A jadi teman-teman kan bisa langsung nanya-nanya kayak gitu dan kebetulan teman-teman juga bisa follow IDTalent add ID underscore talent disitu banyak sekali informasi soal talent development bagaimana kita ngebangun karir bagaimana kita tahu potensi kita dan banyak hal yang bisa kalian dapatkan jangan lupa di follow nanti akan banyak informasi juga nah lumayan nih kalau teman-teman pengen yang punya cita-cita misalkan jadi profesi A ataupun B atau sekarang lagi bingung potensinya apa nih langsung aja bisa cari-cari informasinya disitu nah ini udah oke udah aku accept kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut thank you banget buat semuanya yang udah gabung kita nanti sejam ngobrol-ngobrol banyak hal halo Rizky halo apa kabar nih baik-baik aduh baik ya mantap masih di rumah ya sekarang tadi di rumah aku di rumah ya aktif mengonten aja nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak soal konten yang kamu bikin tapi aku pengen nanya dulu nih gimana selama kurang lebih 3 bulan 4 bulan ini di rumah harus beradaptasi dengan masa pandemi ini terus dong gimana Rizky kalau aku sih gimana ya bersyukur juga kalau misalnya bukan bersyukur sih corona ini sebenarnya kan negatif kan positif banget kan ibaratnya merugikan banget cuman kalau aku bagaimana caranya yang merugikan itu bisa menjadikan positif buat aku kayak berkarya gitu karena momennya momennya pas banget kan orang gabut di rumah gak bisa ngapa-ngapain jadi sekali viral video pasti bakal dilirik pasti bakal dilihat gitu wow berarti ini kayak jadi momentum kamu buat bikin konten ya mungkin yang biasanya kita sibuk sama kuliah sibuk sama side job kerjaan kayak gitu sekarang bisa full fokus ngemikirin konsep mikirin produksi kayak gitu-gitu gak sih bener jadi kayak punya waktu buat mikirin konten kalau kuliah kan sibuk tuh kayak lagi dua jadinya kan kalau sekarang kan fokus jadinya jadi berkarya itu enak asik nah ngomong-ngomong ya dulu awalnya kamu milih jadi content creator itu gimana sih beritanya aku tuh sebenarnya kayak dulu ya pengalaman aku kan sebelum aku buat-buat konten ini kayak pengen mengembangin kan cuman kayak ada aja yang orang ngomong ngapain sih sok narsis sok ini cuman aku belajar dari pengalaman orang juga kan kalau kita pengen sukses jangan malu ibaratnya maju terus karena nanti kalau misalnya kita berkarya kita sukses orang itu bakal datang padahal dulu dia kayak gini-gini kita kan tapi nanti datang kayak gimana ki kabar gitu kan jadi kayak itu lah kita harus konten aja terus berkeraya dulu nolak ibaratnya kayak pacaran dulu nolak-nolak sekarang datengin pengen jadi pacarnya kayak gitu ya ibaratnya kayak gitu kan kan gak ada nah gimana Ari jadi kan awalnya kan menghindari malu terus kamu udah lah bodo amat sama komentar orang di awal-awal kayak gitu ada gak sih tips dari kamu untuk yaudah cuek aja yang penting aku berkarya yang penting aku pede yang penting aku tahu apa yang aku mau kayak gitu ada gak sih tips dari kamu aku sih buat temen-temen yang mungkin masih aku juga masih berproses aku belum belum kayak atalilitar aku belum kayak yang sudah besar kan cuman aku itu buat di mindsetmu selagi gak berrugikan orang selagi gak mengganggu orang konten terus itu aja kuncinya itu lu gak buat wow bener-bener terus kalau nusapan oke lanjut lanjut terus terus jadi harus berkarya terus gitu oke menarik nih harus berkarya terus berkarya terus emang kalau kamu produksi kayak gitu biasanya berapa lama sih sekuh dari praproduksi terus produksi sampai pasca produksinya kan pasti juga makan waktu dong konsepnya aku kan konsisten nih apa namanya kayak ibaratnya gini kalau kita video kita suatu saat viral gitu kan ibaratnya konten ini toko jadi kalau kamu hari ini viral besok kamu gak upload lagi orang bakal lupa sama kamu orang bakal cari yang lain nah aku pas viral di repost sama aku besar kan setiap nanti aku harus minimal buat di otak aku itu minimal satu konten aja per hari hari itu edit hari itu mikir ide langsung satu langsung bentar aja langsung lepas mau joget-joget yang penting kalau aku kan tipe-nya menghibur kan yaudah orang mau ngapain pun pasti apapun pasti ketawa jadi udah mau joget-joget mau apapun pasti ada konten intinya nah berarti kan kalau satu hari satu ide dan satu hari satu konten itu kan kamu harus ngebut banget buat mikir kan nah referensinya terus dari mana tau lah aku kesibukanmu kan banyak banget tuh kuliah iya terus ada juga job-job gimana-mana kayak gitu kan terus ngebagi waktunya gimana tuh jadi gini jadi aku kan aku liat di gear aku kan excitement-nya itu kayak setiap jam 5 sore rame tuh nah jadi aku buat aku bangun tidur kan aku tuh minimal adalah kayak catatan kecil aku hari ini membuat apa entah dari referensinya dari TV lagi apa akun-akun seedposting yang di Instagram gitu kan di TikTok lagu Lablay gitu kan jadi kutulis apa hari ini jadi langsung aja kayak kita improve kita ubah-ubah jadi kayak bener-bener belum ada loh ide ini sama orang itulah membuat ciri khas biar orang ngelirik kita gitu berbeda dengan yang lainnya itu unik kita harus buat yang unik oke nah terus kalau bagi waktunya dari pagi itu kan mandi nih bangun tidur abis mandi yaudah bangun tidur kita kan malam tuh kan ada mimpi kan oke nah ambil referensi dari mimpi waktu mimpi itu kadang mimpinya cewek ya kan kadang mimpinya aku jadi artis ya kan kadang aku jadi mimpi itu kutulis di note ya kan ada pakaan apapun kan jadi kutulis semua referensi buka tiktok buka yang lain juga kan berita yaudah udah kutulis semua aduhur setelah kegiatan kita misalnya class online atau olahraga aku kan suka pagi-pagi lari kan jadi kayak siang itu jam 1 uploadnya atau enggak sore malam pasti rame ibaratnya kunci itu lah kalau kita mau jadi content creator yang sukses konsisten nomor 1 harus semangat sekarang besok ah besok lagi lah aku capek jangan pasti bakal gak rame lagi gitu aja intinya karena orang kan bakal kepo nih orang bakal kepo ini anak tiap hari upload ya kan idenya unik lucu jadi kayak apalagi nih besok ditunggu-tunggu orang nge-follow nah gitu oke 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 nah ini yang aku harus underline buat temen-temen semuanya dari Rizky ini yang keren banget adalah konsisten nah itu juga penting banget dan karena karyanya Rizky sendiri juga banyak banget gak di youtube di instagram eh channel kamu apa aja sih berarti selain youtube sama instagram ada lain gak tiktok aku ada instagram youtube fanspen cuman yang di instagram cuman youtube sama ig kalau ig kan bukan endorse nah endorse tuh lumayan ibarnya kan apa namanya era sekarang tuh kan dibanget tuh yang lebih mencondong tuh kan menghibur menghibur orang gitu kan orang pasti mau dari yang kecil besar pasti orang suka yang lucu namanya lucu nah disitu aku main targetnya disitu terus pihak-pihak brand kontak aku melihat email gitu kan tertarik mau dipromosiin ya alhamdulillah cuman di rumah aja produksi dapet duit hobi yang dibayar tuh nikmat lah pokoknya gitu aja nah waduh nyayur nih ya kayaknya ya dari endorsan nah menarik sebelum kita ngebahas gimana caranya kamu bisa dapet endorsan brand bisa masuk sama kamu tentunya kan selain kualitas karya maksudkan kamu juga jeli nih mikirin target market viewers kamu kamu ada tips gak buat teman-teman yang lagi nonton ini kadang kan gimana ya termasuk aku pun misalkan kadang bikin konten tuh kebanyakan mikir kebanyakan banyak teori jadinya kayak gak eksekusi nah itu dia kita boleh kita boleh mikir ibaratnya kita boleh memikir kayak ibaratnya untuk perfect dalam karya cuman kita juga harus mikir kunci tadi konsisten nah jadi jangan terlalu lama mikir suatu hal tapi diundur karya itu ibaratnya yang kamu pikirkan itu dari berikut orang ada juga pasti berpikir seperti itu jadi kalau seandainya dia yang duluan ide kamu tuh basi namanya jadi apa yang ada langsung cepat kalau bisa hari itu kayak kemarin kan aku video-video sama mbak kekaya-kei kan pas keluar gitu kan aku mikir langsung cocok kayaknya nih jadi senam kan langsung source ribu viewers di detek orang itu tuh menarik banget yang sekarang lagi rame masalah terus kamu juga pinter ngambil celah yaitu senam gimana ceritanya kenapa senam yang dipilih kenapa gak mungkin lagunya atau apa kayak nari-narinya mungkin yang dia lagi manja-manja itu kenapa milih senam gitu nah gimana ya lagunya itu teriang-niang di otak aku kalau kalian penonton ini ya denger lagu ternyanyang-niang pasti nah disitu lah aku pikir kan ini ternyanyang-niang ini kayak SKJ nih waktu di SMP kan tiap tiap sabtu pagi ada suara itu yaudah aku gas SKJ 2020 dan ternyata ramai sebenarnya kalau misalnya ada yang muncul lagi itu karyat oke ini kayaknya aku lagi ada problem koneksi wait kita lagi reconnecting dulu sabar lagi nah sambil lunggu koneksinya better lagi nih aku juga mau ngingetin buat teman-teman richki ini paken creator yang masih muda dan oke karyanya juga keren-keren dan lucu nah sambil nunggu richki kita juga koneksinya lagi ada problem jangan lupa untuk teman-teman yang pengen nanya langsung nanya-nanya lewat fitur komentar atau Q&A halo Ki udah nyamung Ki udah aman ya Ki ya langsung gak oke aman kau aman langsung gak thank you udah udah aman aku mau lanjut lagi pengen nanya soal kamu sendiri kita tadi kan udah ngobrol panjang lukar dari kapan mulai bikin konten dari jaman SMA atau malah justru waktu masuk jaman kuliah eh ngomong-ngomong belum cerita ya kalau kamu ini sekolah di dimana Ki oh aku perkenalkan diriku lah ya kan jadi oke ikut komunitas terus aku ikut komunitas terus aku ikut komunitas youtuber bat youtuber bat tam investor yang berbau-bau kreatif aku ikut banget oke terus tadi untuk bikin kontennya sendiri mulai dari kapan Ki masuk gak sih suara ku suara suaramu lagi gak masuk ntar cek oke oke udah masuk oke lanjut masuk gak sih udah suaranya udah masuk gitu kan udah masuk udah 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 oke buat teman-teman yang yang nonton juga boleh deh bantu cek juga suaranya bagus gitu ya oke oke lanjut oke lanjut udah udah aman ya halo udah aman kok udah hei aman suaramu agak hilang-hilangan lagi masih putus-putus Ki oh suara ku gak masuk cek oke suara ku udah kedengeran belum secara ku tanya timku dulu gimana oke nah oke deh sambil ini kayaknya ini udah aman deh kayaknya udah aman deh kita udah nih udah ini teguh tarikan juga komen udah wah oke oke gaya banget buat teman-teman yang juga ikutan cek sinyal kita berdua tinggal koneksinya better nah buat teman-teman jangan lupa untuk nanya-nanya soal Richie lumayan nih kita dapet ilmu gratis kita tadi juga udah di sharing sama Richie gimana dia konsisten untuk bikin konten dalam satu hari aja dia bisa ngegas satu konten dan satu ide jadi dia disiplin banget satu hari bikin ide dan konten besoknya bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi untuk apa nih gunanya untuk jaga konsistensi dan juga jaga engagement viewersnya kayak gitu nah selain itu dia juga banyak hal yang dilakuin dari konten yang di Youtube sama Instagram banyak referensinya juga nah referensinya juga bisa dari hal-hal yang sekarang lagi viral misalkan kayak ngambil dari sisi yang berbeda yang biasanya bagunya atau bagunya atau bagunya halo Ki Jaya halo Ki Jaya pake hape satu lagi oke wah pice-nya banget nih kayak ini buat konten anak batam gimana lah hape itu ngga kalengkal kemana oke 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 lanjut lagi Ki lanjut lagi Ki tadi itu gimana sih email apa yang ngga bikin konten oh iya bang ini ngga kasih pinit bang mana tau deskripsi di bawah ini kan mau bawa teman oh iya gimana nih aduh cepet ini udah mantep guys oke oke mantep ya thank you yang mau nanya-nanya bisa langsung di bawah ini tanya aja iya betul sekali betul sekali oke oke tadi kamu bikin konten kapan kalau aku mulai buat konten tuh ketika aku masuk di MMTC sebenarnya sih aku udah buat konten dari dulu karena emang aku orang yang suka menibur juga kan cuman kayak eh belum berani gitu nah jadi kayak semenjak di MMTC belajar dari pengalaman orang baca-baca di internet gitu kan jadi jadi dapat pengalaman itu jadi kayak langsung udah berani aja wow berarti juga gak lama tapi bisa langsung berlow up gitu ya iya karena itu kuncinya konsisten kuncinya itu konsisten aja oke nah tadi nah tadi kayak kamu kan bilang kayak kamu kan bilang secara nanti teruskan kemudian soal kita soal kita tapi aku penasaran sama secara teknis secara teknis gimana kamu waktu take itu pakai device yang mahal dan kamu memanfaatkan device-device yang kamu memanfaatkan tapi kamu mengoptimalkan itu jadi kualitasnya sangat-sangat bagus sangat-sangat bagus nah untuk teman-teman semua ya kan kita tuh berkarya bukan karena device kita mahal jujur aku punya aku punya kamera cuman yang ku record kalau aku main tiktok ini 5s udah wow oke 5s karena ini aku juga suka hape yang kecil kan ini kan kalau jatuh lantak lah murah lah di batam ini kan nah jadi kayak lebih luas lah gitu letak-letak di dimana jadi kayak jatuh letak ya udahlah kalau iphone pro meg gak bakal gue buat kayak gini gitu jadi buat temen-temen kalau mau cari hape kecil kebatam aja calling aku ya kan oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya juga lagi buka oh aku tuh ada linknya aku kan ada lah linknya kita gak boleh nyebutkan nanti boleh nyebutkan nanti boleh nyebutkan disini ya kan cara buat pede kayak mana bang cara buat pede kayak mana bang hei kau itu teguh ya kau dengarkan kata-kataku ya kalau mau buat pede itu kau jangan mikirin orang orang ngomong A, B, C, D, E, F, G itu semua menjatuhkanmu tapi kalau kau pede maju terus ketika kau sudah sukses orang tuh bakal malu pernah ngomongin lu oke oh mantap mantap itu ya oke ini haritan tadi sudah ada yang nanya lagi nih tadi sudah ada yang nanya lagi nih yaitu gimana sih cara kamu buat monetizing content 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 yang kamu buat pastikan kita datang ke send cuma kan dapet duit dapet duit kemudian dari viewers itu dari viewers itu saat masih butuh banyak hal yang harus di pikirin kalau aku sih ya jujur aku di monetize YouTube ibaratnya orang bakalan nunggu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun aku meminta ibaratnya kayak mensubmit minta monetize itu dua jam langsung di ACC langsung di ACC untuk kerjasama wah wah sumpah aku gak tau ya algoritmanya algoritma YouTube nya gimana karena disitu aku buat konten memang bener-bener kalau di YouTube kan aku belum rame banget cuman aku buat konten bener-bener kualitasnya sama konsisten tiap minggu kalau YouTube tiap minggu karena kan YouTube kan ngeditnya lama tuh ya kan jadi gak kayak gigi jadi bener-bener harus dimatengin harus tiap minggu gitu tapi kalau untuk sekarang aku mengincar audiens di IG dulu oke jadi nanti kalau gak IG rame tinggal halo guys ada video baru di YouTube swipe up langsung aja gitu nah oh iya oh iya udah bisa swipe up nah disitu juga aku apa ya namanya ya kayak belajar dari pengalaman kan ada gitu aku lupa dari siapa jadi pernah dia ngomong kita tuh tidak bisa menjadi terkenal di sebanyak seluruh platform hmm misalnya lu terkenal di Instagram belum tentu lu terkenal di YouTube di Facebook belum tentu oke nah jadi dari situ kita ibaratnya satu dulu kita fokus ya kan setelah satu fokus yang lain tuh mudah ibaratnya kayak ngalir makanya berkalihan terus ibaratnya lu harus buat cerita lu dipandang orang tua oh ini Ritsky pasti lucu-lucu kan nah terserah ih ini Dimas food vlogger ya nah jadi kayak orang udah tau ketika sebut nama lu gitu oke 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 ini kan juga melibatkan banyak teman-teman yang ini adalah produksi konten nah itu caranya ini caranya kan juga berbat band kan keren banget mereka bisa support gitu kalau misalnya ngajak teman gitu kan kita harus cari yang ibaratnya yang seirama ibaratnya yang Bener-bener maju bersama Bukan ninggalin temen Ibaratnya Nah, kita buat Kayak ngumpul kan Gue mau kayak gini, lu kayak mana Gue juga sama Mau gak kesepakatan kita bertiga Berempat, berlima Buat maju bareng-bareng Kalau misalnya oke Gas, karena ibaratnya Mencari pertemanan ini susah Kadang kita baik, nusuk di belakang Kadang Manis banget gitu kan Tapi belakang ngomongin orang gitu kan Nah, dari situlah Susahnya kalau kita Nyari temen, makanya kalau udah dapat temen Jangan disisain, jangan dikecewain Wuh, keren Jadi, ya kita Kita Memilih lingkaran Ini itu penting banget Nah, Niki Aku pengen apa dulu yang ada di Bulu yang ada di pembuka Namanya ada Namanya ada Malfa Kaka aku nge-fans Kaka aku nge-fans Banyak banget komen Di atas jatuh Di atas jatuh Kaka dulu dong, si Mafa Kaka dulu dong, si Mafa Apa sih? Kata dia, gak denger aku siapa? Kaka aku nge-fans Kaka aku nge-fans Sambil emot tangis Kaka juga emot tangis Biasa sih dia Ardito Oh waduh kalau dicari nama aku di Instagram itu adalah apa maksudnya makanya aku sekarang lagi nyari link ya kan lagi nyaring buat verifikasi Instagram gitu kan gimana caranya gitu jadi kayak kalau udah ada centang kan enak juga tuh aku bisa kontak Aw Karin, Atta Hari Lintar, Arief Muhammad buat collab Belbena gitu kapan nih akunya verify itu kawan aku yaitu pengusaha Oke banyak duitnya jadi gampanglah cintang-cintang itu oke oke ada gak sih youtuber atau youtuber yang pernah berhasil sama kamu dan itu kayak berkesan lah buat kamu berkesan lah buat kamu oh kalau aku untuk youtuber sendiri bakal bentar lagi belum ada sih cuman aku udah calling sama kreator Yusif Adila food vlogger terus kawan aku sendiri kalau kenal Syahrir Ramadan yang photoshopnya yang ambiar itu yang fotonya artis-artis muka dia tapi dia sama ini sama cewek-cewek nah dia kan orang Batam gitu kan konten kreator di Batam itu banyak alhamdulillah juga lingkunganku mendukung kan jadi kayak enak aja kalau mau berkreativitas ada ikut komunitas juga oke berarti secara kreativitas iya benar jadi kayak mendukung lah ibaratnya oke eh ntar aku pengen gua nge-nge-nge ke viewers deh Kalau aku nge-nge-nge cake gak sih ya Gak lah enggak ya oke deh boleh yang bisa komen ya kalau bisa klik boleh di komen ya di koment ya ini biar enak aja ya temen-temen bisa jelas iya apa yg iya begitu Ski aku udah nanya lagi ki aku udah nanya lagi ki ada gak sih sosok inspirasi kalau aku sih sosok inspirasi kalau aku sih sosok inspirasi pasti ada nah sosok inspirasi aku itu semua orang yang berkreativitas aku gak si A si B si C enggak tapi aku siapa yang mempunyai ibaratnya sama dengan aku Max menghibur aku bakal kayak mengambil positifnya mengambil baiknya jadi gak gak fokus ke satu orang gak fokus ke satu orang ya oke 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 ini gak rencana konsepnya tiba-tiba tiba-tiba masak masak apa gitu bikin challenge kemarin kan aku ada nih buat konten makan apa mukbang mukbang gitu kan nah itu aku masih proses sih di editing mau coba mukbang rame kan ibaratnya selagi kita belum gimana kita harus mencoba semua kalau bisa kalau bisa kayak dari liburan makanan yang mana lebih ngena gitu gitu jadi kayak kayak siapa ya aku juga melihat dari realities kan dia dulu kan squishy gini-gini aja terkenal gitu kan sekarang dia udah mulai fokus ke tempat yang lain ibaratnya untuk mengambil menarik orang aja oke oh berarti kamu sendiri juga fokus di satu tema tapi kamu juga belum mengesplor ide-ide yang lain kayak gini-gini ya ya karena aku juga belum yakin aku ini bener gak sih di hiburan gitu kan jadi aku kayak selagi masih muda kita menggali potensi kita dimana entah kita di motivator entah kita di makan-makan atau kita di videografi atau kita di bisnis gitu kan explore aja semuanya dulu yang penting tuh cari relasi oke oke ini ada yang tanya lagi dari tarigan 12 buat konten buat konten trading oh ini usulan oh ini usulan itu usaha usaha itu ya itu gimana ya aku juga bisnis kan ibaratnya kita kan bahasnya kan konten cuman kalau bisnis oke lah aku kasih tau ya aku juga sebagai investor sama trading disitu aku belajar dari kawan-kawan aku yang pengusaha ya kan dari A sampai Z ibaratnya kalau dirimu buat teman-teman semua pengen sukses ya kan jangan ibaratnya menitik satu pertemanan doang goli semua temannya oke lu kalau dibilang so akrab jadilah dirimu sendiri ibaratnya gitu kita bukan so akrab karena kita gak tau teman kita yang A itu 10 tahun 20 tahun ke depan jadi presiden sedangkan kita kenal dia dulu lu jadi apa ntar kan didorong sama temen kan nah ibaratnya gitu kalau bisa ada relasi siapapun cari terus oke siap oke siap siap oh ini ada yang komen juga oh ini ada yang komen juga oh tapi ini coba ya aku pakai headset oke kita coba nah sambil reski pakai headset aku pengen nyetin lagi buat teman-teman yang pengen yang pengen nanya-nanya nanya-nanya langsung aja bisa nanya di kolom komentar atau fitur kita bisa nanya nanya-nanya langsung karena juga kita tau lah tadi kita tau lah jadi juga si reski kontennya oke-oke banyak banget yang nonton dan pasti kan muncul banyak pertanyaan gimana sih bisa dapet viewers gitu dan juga monetizing kontennya itu kan juga gak gampang tuh apalagi tadi reski juga kita akhirnya pun masuk dengan konsistensinya dia membuat konten dan juga ciri khasnya gitu nah jadi buat teman-teman jangan lupa kelas sore ini juga akan hadir menemani kalian di setiap nanti dan kebetulan hari ini kita ngobrol-ngobrol sama reski minggu depan akan ada pembicara lain yang akan kita mengumumkan nantinya di ID Talent jadi buat teman-teman di kita aku cerita sambil menunggu reski pakai smartphone kalau ID Talent ini adalah talent platform management yang tentunya teman-teman bisa banyak sekali mendapatkan manfaat dari mendapatkan info seputar pengembangan karir kemudian kita tahu potensi kalian semuanya dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya masuk gak? ID underscore talent oke aman oke ini buat teman-teman coba cek cek sinyalnya masuk-masuk aman banget suaranya oke gas dari tadi ya ya maki banget ya masukannya buat Andrian Tewin oke mantap ini yang mau nanya tanya aja dulu mumpul masih live kan atau ada nih teman-teman pasti aku dengar dari teman-teman semua kendalanya dia itu pasti di pede betul betul di pede kayak ibarat ibaratnya kayak nge-start gue mau konten aduh gue takut nih viewers gue dikit gue malu nih diajak kejek teman gini loh bro gini loh lu buat konten itu buat orang atau buat yang penghujan itu gitu kan lu dapat duit buat orang atau dirimu sendiri gitu loh dirimu terkenal dirimu sukses untuk dirimu dan keluargamu gitu ibaratnya gini dapat duit ibaratnya paling kecil deh 50 ribu ibaratnya kan coba cari sekarang kerja yang bisa di rumah dapatin 50 ribu kalau gak dari kreativitas coba pakai kerja apa coba pakai pakai pikiran semua kan yes betul makanya makanya dengan dengan itu mumpul masih muda nih teman-teman yang nonton kan berkarya sebelum ibaratnya aku punya punya bahasa nih apa berkarya selagi muda tua poya-poya itu aku cocok banget pertanyaan yang akan aku tanyain dan juga ini Rivo Balut juga tanya tiap hari bikin konten komedi apakah pernah kehabisan ide kalau kalau untuk tiap hari berkong jadi kalau kita mau buat konten karena satu hari itu 24 jam masa kita gak bisa satu aduh jatuh kan masa kita gak bisa satu jam aja buat mikirin bener-bener pikirin satu jam tuh di list apa aja kontennya gitu pasti bisa entah 2 jam entah 3 jam entah lagi mandi entah lagi tidur entah lagi ngapa-ngapain pasti pernah kayak nyantel sih aku kayak nah buat teman-teman semua ketika sudah nyampai ide itu jangan kayak entahlah gue catat jangan kayak gitu karena pengalaman aku pribadi ya ketika kalau kita udah dapat ide kita bilang nanti aja ditulis bakal lupa bener aku jamin 2000% bakal lupa karena ide spontan itu lebih cepat hilang daripada mantan eh azik bukan mantan nah gitulah jadi jadi emang harus cepat dan tentunya kayak kamu bilang tadi ya kuncinya di konsistensi sama juga time management ya kan nah oke kalau soal teknis kita balik lagi soal kamu tadi cerita gear-nya aja gak perlu yang riwe-riwe maksudnya gak perlu yang mahal dan uang berkualitas tapi kan secara proses proses pasca produksi itu kan juga perlu penting nih editnya kemudian ciri khas visualnya kayak gitu-gitu kamu belajarnya dari mana ngulik atau mungkin sharing sama teman-teman atau gimana kalau aku semua belajar dari pure pengalaman dari teman-teman terus sama di internet oke kita bisa kita pengen apa nih apapun yang kita pengen google aja coba cara makan enak cara mukbang lezat udah keluar itu semua jadi jangan melek sama google ibaratnya kalau teman lu pulis apapun ilmunya pulis kita tanya cuma ah gak tau padanya kan google udah gak usah tanya lu bisa nyari google gak perlu tau orang lain dirimu nyari itu gitu ibaratnya gak sakit hati kalau misalnya bilang masih tau gitu kan ada kayak gitu orang padahal dia itu gini loh kalau kita punya ilmu kita sharing ke orang terus orangnya itu sharing lagi ilmu dari dulu terus sharing lagi ke teman yang lain tanggal lu ngalir ibaratnya ah gitu lah asik 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 gitu aja kita kan selagi punya ilmu ketika bisa saling sharing pasti akan banyak positif mungkin kayak yang lu bilang tadi makanya banyak teman akhirnya dapat koneksi mungkin bisa membantu kita lebih bergembang lagi ya benar oke nah pasti kalau kamu sendiri berarti ngeditnya pakai apa tuh after effect ada premiere atau mungkin pakai kalau kalau aku pakai premiere karena aku kan kalau after effect masih belajar gitu kan ini karena kita di rumah padahal kalau misalnya di kampus lebih enak gitu ada yang fokusnya di after effect fokusnya di premiere ibaratnya kan aku juga alhamdulillah maksud di kampus yang hobi dengan aku nah jadi aku bakalan sharing juga kan aku sebelumnya itu udah kuliah di win win di pekan baru win suskaryal karena itu gak sehati aku ya kan jadi aku juga belajar pengalaman dari orang kalau kita memang gak suka lebih cepat keluar gitu kan dari zona nyaman itu jadi aku benar-benar polisi gagal gitu kan eee star gagal gitu kan UGM gagal yaudah tes semua masuknya di OMCC gitu dia kayak jiwa-jiwa explore kita tuh wajib explore kalau pengen ini ya pengen berkembang tuh jangan mau eee mendeng gue gak kenal dia gue yuk siapa jangan pernah gitu ibaratnya kembangin terus teman baru ajak ngobrol ibaratnya kita yang lebih ibaratnya belajar dari memimpin juga jadi kayak kamu bisa buat video kamu bisa terkenal di internet gitu kena kontenmu tapi kamu bisa juga memimpin orang ketika di suatu forum gitu wow keren menarik tadi kan banyak mimpi-mimpi kamu yang mungkin belum rejeki ya kayak gitu aku menarik sama jalan pikramu untuk perkembangan karir diri kamu sendiri kayak gitu mungkin bisa disiap juga sama tempat-tempat gimana tuh dengan berbagai opsi yang mungkin belum rejeki dan kamu merasa tiba-tiba di satu titik gak cocok nah disitu yang paling sulit memang itu dia oke yang paling oke ya lanjut poinnya gimana kita nyari titik itu nah disitulah kita ibaratnya yang tadi udah ku jelasin sebelumnya kita tuh harus mengeksplore lu bingung nih bakatmu dimana gitu kan eksplore itu ibaratnya kayak coba ini kalau bingung coba itu coba ini mana yang pasti nanti ada suatu titik di mana dirimu merasa aku yakin dengan ini itulah berarti pilihanmu gitu kalau udah di dalam hati ya kalau kita melakukan sesuatu terus di dalam hati berkata gue yakin pilihan aku ah ini ini jalan aku disini kembangin pasti disitu karena hati ini gak bakal doang ibaratnya pikiran sama hati itu gak bakal doang kalau udah berkata seperti itu ya asik asik dan ini terbukti juga ketika kamu merasa goya merasa bimbang akhirnya menemukan titik kayaknya jadi content creator cocok nih buat aku kayak gitu ya ya karena aku juga pernah ya aku juga pengalaman ketika aku buat story gitu padahal itu lucu gitu kan ada yang ngomen ih apa sih apa sih gitu kayak story terus story gitu disitu aku bener doang gitu kan kayak aduh ini kawanku kayak gini cuman karena aku di apa di rumah aja ini ya kan karena kan aku juga gabut kan masa aku mendeng ibaratnya masa aku gak ada menghasilkan ketika aku di rumah kayak corona gini corona aja kemana-mana masa aku gak bisa kemana-mana gitu kan kemana-mana aku disini berkarya di internet berkarya di instagram gitu kan nama ada di internet walaupun kita gak keluar gitu kan orang kenal kita walaupun kita gak jumpa sama orang kan nah disitu jadi kayak yaudah aku gak bakal bikin orang itu kalau mereka mengoment komentari oke aku masukin untuk jadi baik cuman kalau untuk menjatuhkan aku udah tutup singa hey ya hello I don't care karena kalau aku udah subscribe lu bakal dekatin gua dan gua bilang nah gitu ya bakal singin aja gitu kita gak boleh kita gak boleh membenci kita gak boleh membenci teman kita yang pernah nyakitin kita baikin aja semua karena dunia itu berputar loh kita mungkin di atas sekarang kan karena kesombongan kita kita dibawa bisa aja makanya kita tuh harus humble ke seluruh orang jangan karena kita terkena karena kita ini itu kita sombong ah lu bisa apa gua udah masuk ini liputan 6 gua udah masuk koran lu apa jangan gak gitu gitu itu contoh ya taruh aku digulang gua contoh tapi aku sekarang pengen main kesombonganmu gak sih ingin kamu bisa memotivasi teman-teman yang lain masukin dalam artikan konten segedar muncul di youtube dan instagram bahkan kamu juga yang tadi kamu sempat sikung adalah masuk di youtube kanan 6 terus di beberapa media yang lain itu awal ceritanya gimana sih awal ceritanya tuh karena aku ibaratnya aku juga alhamdulillah aku dibilang pengusaha kan alhamdulillah aku juga ikut sama anak UGM startup gitu kan startup oke sayur kan terus aku juga punya dulu aku seorang CEO di apa aplikasi bukan belum aplikasi masih di whatsapp gitu kan terus dipotografi dipotoyaki jadi aku kembangin semua tuh bener-bener dulu tuh individu gitu kan terus ketika aku ke Jakarta gitu kan ada kawan aku namanya Rian sama satu lagi Yazid gitu kan Yazid yang namanya lupa aku gak lama banget jadi aku ke sana terus kami bincang-bincang gitu kan yaudah aku juga orangnya gak gak bisa diam gitu kan di rumah kan kalau pengen itu aku harus bapak gitu itu jadi kayak ibaratnya kalau kita pengen sukses gimana dalam sukses itu kita terus gitu jangan kayak aku pengen sukses tapi kita diam tidur main HP aku pengen sukses bales DM aku pengen sukses gak bakal sukses go gitu loh lu gerak gitu itulah kuncinya konsisten udah aduh aku bingung mau ngomong apa lagi misalnya kamu keren banget karena itu tadi kamu kan tadi cerita dengan segala macam konsistensi kamu menjalankan berbagai macam hal kayak gitu kan akhirnya membawa kamu disini kamu menjadi content creator yang mungkin sekarang kalau menurutku udah gede dengan waktu kamu yang cepet banget tapi kan mungkin pasti kamu juga punya mimpi yang lebih besar lagi kira-kira mimpi kamu apa nih setelah ini kalau aku sih mimpi aku sih bisa berbuat baik sama orang semua gitu jadi kalau misalnya aku udah bayar duit gitu kan aku pengen duit aku tuh bukan untuk aku sendiri gitu ibaratnya aku berbagi ke orang yang karena uang kita itu pasti ada punya orang gitu jadi ibaratnya kita gak bisa kita kaya untuk kita full jadi kalau benar-benar aku punya mimpi kalau misalnya udah kaya aku pengen banget sumbangin ini apa masukin ke masjid masukin buat masjid ibaratnya kayak udah kayak atalintar loh gitu itu aku udah gak tau lagi udah pengen kayak gitu gitu oke menarik nih menarik eh kita diskusi nih aku penasaran juga kamu nanti menanggapnya gimana bayangkan ketika youtube tiba-tiba ya mas telemarjan trendnya turun kira-kira menurut kamu sosial media mana yang mungkin bisa jadi pulang untuk konten kriakan nah kalau menurut aku ya disini kita tuh jangan terfokus di instagram tok di youtube tok ibaratnya jangan gitu ibaratnya lu harus bisa membranding dirimu sendiri jadi ketika suatu saat instagram punah youtube punah orang bakal kenal lu lu itu sekian dulu disini kan jadi ketika itu lu bisa bisnis rumah makan lu bisa bisnis baju gitu kan buat branding baju minta namanya di skifter gitu kan lu bisa ibaratnya sekarang tuh ya kita lihat dari pengalaman artis ya dia udah punya nama dia buka toko laku kan coba lu yang belum punya nama lu punya belum punya nama ya buat toko susah ibaratnya grow upnya lebih lambat daripada ketika lu udah terkenal kita jadi kreator kita jadi artis tapi lu langsung buka toko pasti lebih cepat yang itu kenapa orang udah kenal lu siapa itu dia oh berarti memang personal branding tuh harus dibangun dulu dikuatin dulu harus harus kita bisa naman di tempat-tempat yang lain kan ya gitu ya bener iya bener jadi kita jangan jangan terfokus satu titik nyebar gitu kalau bisa nyebar kenapa harus satu gitu oke 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 nah kalau soal tiktok ini kan tiktok udah mulai rame ya kalau menurutmu gimana bakal bisa ngalahin youtube dan instagram gak kalau menurut kamu kalau aku kalau menurut aku sih tiktok ini kan dulu kita melihat orang yang main tiktok dihujat gitu kan tengok si bawa dia tidak peduli dengan orang kan dia tidak peduli tengok sekarang akunya dia biru udah dikenal orang karena dia gak peduli dengan orang yang ngomongin dia gitu kan lu siapa ngomongin gue lu gak ngasih gue nasi lu gak ngasih gue uang gitu kan gue berkarya gue-goyang gitu gue gak ganggu hidup lu gue gak ganggu hidup lu lu gak ganggu hidup lu udah simple gitu aja jadi tengok deh sekarang kan udah namanya dipanggil tv kalau dulu goyang-goyang doang kan ibaratnya gitu jadi 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 jangan pokoknya intinya jangan pernah malu berkarya gitu orang justru bangga ketika lu bisa berkarya daripada lu bisa ngeruguin orang gitu berarti kalau kamu sendiri tuh sempat gak sih ataupun memang itu kamu lakukan ya itu kayak analisis oh instagramku impresinya misalnya setia terus youtubeku kayak analitik sosial mediamu kayak gitu oh analisis aku analisis aku analisis ada jadi kayak aku liat di IG aku tuh kan ada tuh namanya kayak statistik tuh orang rame di hari apa gitu kan nah kalau di IG aku sih orang rame tuh di setiap jam jam 6 jam 6 sore paling rame nah aku baca di diri pengalaman orang kalau di statistik IG mu jam 6 sore 1 jam berarti 1 jam sebelumnya jadi jam 5 kamu upload bagusnya oh gitu gitu tiap tiap instagram orang beda-beda misalnya di IG A gitu kan ada yang rame nya jam 7 malam berarti kamu jam 6 sore udah upload gitu karena ibaratnya kalau kita langsung kan pernah tuh pernah gak sih kalau kita buka IG padahal postingannya 17 jam lalu padahal kita udah scroll tapi muncul dia di depan oke bener-bener nah itu algoritma yang aku analisis ya itu algoritma nya kenapa jadi muncul padahal udah 17 jam lalu karena ramai karena dia ibaratnya bisa mainin timenya gitu loh jadi kayak konsisten iya terus kan dimainkan di statistik jam sama tanggalnya dia harinya kapan yang paling rame jadi IG itu kayak oh anak ini konsisten nih kayak ada algoritma nya sendiri aku gak tau ya cuman setelah aku riset-riset kebanyakan gitu jadi aku pelajari juga gitu tapi kalau youtube sama gak kalau youtube kalau youtube totalnya kamis coba aja kalau teman-teman followers disini yang nonton kan kalau kita buka di internet google jam terbaik youtube pasti muncul banyak yang bilang jam 4 itu tergantung karena di youtube pasti ada namanya statistik jam berapa yang rame gitu jadi kita coba kalau bisa kalau di youtube itu ibaratnya minggu ini hari kamis misalnya yang paling rame yang ditentukan youtube gitu kan kalau misalnya itu rame gas itu tapi kalau bener rame coba lagi jumat kayak riset riset karena setiap youtube orang itu masih beda-beda jadi gak gak bisa gak bisa ini kan karena audiensnya juga beda yang vlog vlogger yang mana yang menghibur yang mana jadi benar-benar arti rita sendiri cuman itu tadi kuncinya lihat di statistik itu lihat jamnya gitu kan satu jam sebelumnya coba digas gitu oke aku pengen nanya juga sekali judul itu naruh gak sih kan banyaknya kayak sekarang judulnya klikbait kalau kamu sendiri ingat triknya biar judul kamu bisa ditonton sama orang itu gimana untuk youtube ya dua-duanya mungkin di youtube atau instagram kalau di youtube ibaratnya gini ada namanya tuh tools to be body lupa aku namanya to be body itu tau kan kalau tau teman-teman itu tuh kayak tools buat nyari orang tuh banyak ngetik dimana misalnya konten-konten yang mau dibuat tuh masak nasi goreng gitu kan kalau udah rame banget memasak nasi goreng itu kan kita yang followersnya dikit subscribernya dikit pasti kalah timbun sama yang sudah juta-jutaan jadi kamu jadi kamu olah kata memasak nasi goreng itu mungkin mengolah membuat yang yang seperti itu itu kuncinya ini aku gak kecebar-kebar ini yang menonton aja nih yang mantep nih itu udah aku dapat dari aku aku dapat dari konten kata juga yang pernah aku tanya gitu langsung kan terus aku lihat di youtube juga dan juga ada yang dibahas gitu kan yaudah aku coba dan bener itu video aku yang yang review bandara baru Jogja gitu kan padahal aku kapsinnya cuma bikin review apa ya sedikit clickbait apakah bener bandara Jogja mirip bandara Jepang gitu kan kan kepo orang kan ih masa iya sih gue belum pernah kesana nih ada fotonya dari tamennya juga harus menarik gitu kan kayak dibagi dua Jepang aku gini kayak bingung jadi kan memang harus menarik jadi orang bakal click itu intinya menarik gitu gitu wah oke keren apa juga oh iya bener juga sih maksudnya dalam market kan satu diksianya juga ternyata bisa ngaruh juga untuk orang nonton bener karena karena kita kan karena kan Indonesia ini kan nama empat nih terbanyak di dunia manusianya cewek-ceweknya kan jadi satu pemikiran kita yang kita bilang mengolah itu contohnya cara mengolah segoreng gitu kan atau apa kalimat mengolah itu bukan cuma kita yang kita pikirkan ada beribuan berjutaan orang yang mikirnya mengolah gitu dari pada memasak yang udah puluhan ibaratnya kayak mengambil celah yang benar-benar orangnya pasti bakal ibaratnya 1% aja dari nomor apa 1% aja dari total Indonesia ini udah berapa coba yang nonton 1% aja 0,0 deh ya kan itu aja kita-kita mainin dari dari itunya dari analisis kita dari pengalaman kita kan kita juga gak bisa kalau di youtube tuh kayak kita upload habis itu udah viral nih diam gak bakal gak bakal bagus jadi memang benar harus konsisten sama kayak di instagram aku rasa algoritma untuk youtube instagram facebook tuh sama sepertinya karena kita tuh konsisten mungkin ada dari sistemnya dari mereka sana ketika anak si akun ABC konsisten bakar rame coba aja kalau misalnya kita berkonten rame sekarang seminggu lagi upload pasti gak bakar rame ada mungkin ya aku gak tau itu cuma analisis aku iya sih kadang aku juga ngalamin gitu juga misalkan aku upload konten gitu ya tapi hari ini pincang banget like-nya misalkan di instagram nih tiba-tiba besok tuh jatuh banget nah itu makanya sampai sekarang mikir apa yang bikin jatuh kayak gitu loh nah itu dia konsisten konsisten intinya kayak kalau di youtube kan aku kan masih belum konsisten nih karena aku kan udah dibilang tadi aku mengambil audiensku di instagram dulu nah jadi kita ibaratnya kalau kita sudah mulai konsisten gitu kan kita bilang nih story gitu hello guys jangan lupa setiap hari jam 7 malam gitu ini orang bakal ingat oh di sini setiap jam 7 malam bakal upload gitu nah jadi mis-mis dikit gak apa-apa yang penting ada ada bahasa namanya setiap hari konsisten setiap hari kalau aku kan alhamdulillah setiap hari cuman karena aku pengen nanti hari ini aku bakal buat besok gitu karena ada juga jadi belum bisa gitu kan nanti besok karena kita buat juga penasaran buat followers kita kayak ini anak dari kemarin koca nih ide-ide nya gitu kan apa ya besok ya udahlah follow aja dulu gitu kan nah syukur-syukur di fallback gitu kan gitu ini biar temen-temen yang nonton baik dari followersnya ide talent ataupun followersnya izki boleh dong kasih tau channel-channel kamu apa aja nanti biar mereka makin nonton subscribe follow biar makin nyayur ki biar duitnya makin banyak iya 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 buat temen-temen mungkin yang punya hobi di bidang content creator mau sharing sharing gitu kan kalian bisa follow IG aku DM aja aku tuh gak boleh sombong ya kasih kubalas kalau bisa komentar aja aku balas terus loh orang komen kubalas kok kena ibaratnya kalau kita sombong gitu siapa sama orang sombong coba ya kan dari hal kecil itu aja gitu nah jadi aku balas tanya-tanya aja di youtube aku videonya komen komen yang mana yang jelek yang aku bakal masukin untuk memperbaiki biar bagus di kemudian hari gitu terima aja kalau orang saran komen terima kalau dia menjatuhkan tutup siapa lu gue gak kenal kalau menjatuhkan ya pasti tahu kalimat menjatuhkan sama mendukung pasti tahu teman-teman semua gimana oke terus nama channelnya apa aja kita kayaknya ini di apa deskripsi itu ada namanya di kipun di kipun 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 muncul di google nama aku koran aku liputan enam kom apa kompah belum batam news youtuber batam semua udah muncul klik aja nama aku di google youtube instagram twitter semua udah makanya aku aku nunggu nunggu tentang biru aja di instagram lama lalu gak jelas nih biar instagram yang asih jangan sampai kamu yang minta iya iya ibar nunggu kalau tentang kan awak udah bisa kontak sama atali nunggu bang sama putra freger kan kan batam tuh aku mau kesana kan mau college cuman aduh awak belum centang nih nunggu dipikir orang manjat pula ya kan jadi kayak jadi kayak kita tuh ibar nya kalau masuk circle yang bener-bener ibar kita harus sadar tapi siapa gitu lu tiba-tiba ngikut itu siapa apa 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 keunggulan lu tapi ketika lu bisa udah masuk di dalam suatu circle yang bener-bener orang sukses berarti dirimu sukses gitu jadi intinya oke udah sejam kita ngobrol nanti sebelum baksin dulu takutnya nanti foto 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 berapa menit lagi 30 detik oke oke 1 2 3 jangan lupa nonton Rizky Budiman oke semoga kamu oke kabar-kabarnya ya betul nanti kita buka lebih teknis lagi lebih teknis lagi pak si dia lebih teknis lagi pak si dia